Halo Leo, apa kabar? Kali ini aku akan reading untuk Zodiac Fire Sign, yaitu Leo yang mana temanya kali ini adalah Soulmate, mungkin nggak sih kita bisa bersatu? So sweet ya judulnya Mungkin sebagian besar Leo di luar sana kadang-kadang bertanya dalam hati Mungkin nggak sih orang yang sekarang ini berpasangan dengan kamu atau bahkan mungkin mantan kamu itu adalah Soulmate kamu Tapi sebenarnya itu belum tentu ya Terkadang ada orang yang pacarannya sudah lama, sudah tahunan ternyata dia bukan Soulmate-nya Ada juga yang mungkin baik-baik saja tapi juga bukan Soulmate Ada yang mungkin ribut terus, berantem terus tapi justru itu adalah Soulmate-nya Tapi semua itu adalah proses kehidupannya Jadi ada takdir yang memang menunjukkan kita Tapi terkadang jodoh itu bisa dijemput dan kita harus bijak-bijak dalam menyikapi dalam suatu hubungan, bagaimana kita berbuat baik terhadap pasangan kita, seperti itu Dan seperti biasa, bacaan ini tuh sifatnya fundraising ya Jadi bisa saja hasilnya resonate, bisa juga tidak resonate Bisa juga vice versa atau terbolak-balik Jadi jika memang tidak resonate, berarti memang bacaannya tidak untuk kamu Tapi jika resonate, berarti memang bacaannya untuk kamu Dan juga vice versa ya Terbolak-balik antara kamu dan orang yang nantinya kamu fokuskan disini Terus jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari aku Terus kalau kalian punya ide nih, mau tema apa berikutnya Kalian bisa isi di kolom komentar Nanti aku bacain Terus kalau Leo yang udah mungkin ada yang baru bergabung Selamat datang Kalau ada yang ketinggalan video-video tentang Leo sebelumnya Kalian bisa cek di playlist udah aku kelompokkan sesuai nama Zodiacnya masing-masingnya Oke Leo, aku shuffle dulu kartunya ya Terima kasih telah menonton S of Cup Yang aku ngambil S Tiga kartu di atas ini adalah Zodiac Zodiac, energi Untuk orang yang kamu fokuskan disini ya Aduh So sweet banget kartunya Ada S of Cup Ada The Sun Dan ada The Strength Kita ambil tiga lagi buat energi kamu ya Ada Four of One Ada Four of One Ada Five of Swords Dan ada Two of Pinnacle Leo Leo, ada apa dengan kamu? Aku ngeliat orang yang kamu fokuskan disini Itu sudah ready ya Sudah mau ready jadi soulmate kamu disini Disini ada S of Cup Dia ingin apa ya Dia memiliki rasa yang besar sama kamu ya Dia menawarkan rasa cintanya yang besar dan tulus terhadap kamu Dan disini ada The Sun Dan disini ada The Sun ya Desan itu adalah Seperti kartu keberuntungan gitu ya Jadi hubungan yang akan kalian jalani nanti itu Atau yang sekarang ini sedang berpasangan Itu sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja Kalau aku liat ya Perasaan dia terhadap kamu itu bagus sekali Terus disini ada strength Namun dia disini sedang menguatkan dirinya Aku gak tahu mungkin terlepas ada masalah apa di antara kalian sebelumnya Tapi aku sedang melihat sih Dia sedang mencoba untuk menguatkan dirinya terhadap suatu masalah Tapi kalau perasaannya kamu tanya perasaannya ke kamu Perasaan dia sama kamu sangat dalam sekali Ada rasa cinta yang dalam terhadap kamu Dan sebenarnya kalian aku liat sih disini cocok ya Dan kamu sebenarnya disini untuk energi kamu ya Disini energi kartu kamu ada 4 of 1 Disini aku ngeliat sebenarnya ada kestabilannya Sebenarnya ada disisi kamu itu sudah bahagia sama dia Cuman aku gak tahu Disini sepertinya ada yang kamu pikirkan Kamu membatasi diri kamu Ada pemikiran-pemikiran seperti rasa takut untuk bersama dia Rasa curiga, rasa bimbang Karena disini aku liat kamu masih juggling terhadap pilihan kamu Aku gak tahu apakah kamu sedang Jangan-jangan kamu ada mungkin ada orang lain sehingga kamu bingung memilih antara dia dan orang lain Atau bisa pers-versal ya seperti itu Tapi yang aku liat sih disini kamu juga sedang ada pertentangan batin di dalam pikiran kamu Jadi ada hal-hal yang kamu pikirkan untuk hubungan ini kalau aku liat Jadi kamu bingung Sepertinya misal gitu ya Aku haruskah bersama dia atau tidak seperti itu Karena kalau disini liat ya Sebenarnya kalian berdua sama-sama bagus energinya Dari dia menawarkan suatu rasa sayang dan besar dan komitmen kalau aku liat disini Karena seperti di gambar sini ya Ada kebahagiaan Ada seperti ada perayaan gitu Dan aku sepertinya ngelihat sebenarnya salah satu dari kalian Ada yang sudah ingin komitmen lebih serius lagi gitu Tapi di satu sisi di energi kamu Leo Kamu bingung Kamu mempertimbangkan itu Kamu ada pemikiran-pemikiran seperti ada rasa takut atau rasa takut trauma Mungkin kamu sebelumnya pernah mengalami masa lalu yang mungkin kurang ini ya Sehingga untuk memulai lagi kamu ada rasa takut seperti itu Atau mungkin sebelumnya juga bisa jadi pasangan kamu pernah melakukan kesalahan yang fatal Mungkin akhirnya kalian balikan lagi Sehingga kalaupun saat ini dia ingin ke jenjang yang lebih serius Itu ada ketakutan, ada keraguan di hati kamu Untuk bisa selaras atau bisa sama-sama serius seperti itu Kamu masih menimbang-nimbang untuk perasaan kamu kalau aku liat Padahal sebenarnya kamu sangat menginginkan sebuah komitmen Kita klarifikasi dulu ya kartunya Dan di sisi dia Aku juga dia sedang seperti menguatkan dirinya terhadap sesuatu hal ya Atau mungkin dia sedang menguatkan diri dengan sikap kamu yang jadi bimbang Atau ragu atau takut Atau dia juga ada perasaan-perasaan yang melihat keadaan kamu yang sedang bingung atau bimbang Itu membuat dia jadi seolah-olah terlihat sebenarnya kuat di depan kamu Padahal di dalamnya juga dia sedang ada pemikiran-pemikiran dengan pemikirannya sendiri ya Di sini ada six of one ya Iya dia pengen hubungan sama kamu itu berlanjut lebih serius lagi Tapi di sini aku melihat kamu seperti ada beban Ten of one Ada beban yang kamu rasakan di sini Aku nggak tahu Kamu yang lebih tahu ya Jadi aku lihat Leo kamu ada beban pikiran Ada beban juga mungkin Apa di antara kalian mungkin sebagian ada yang faktornya beda agama bisa jadi Atau ada salah satu keluarga yang tidak menyetujui hubungan kalian Dan di sini aku melihat kamu terbebani seperti itu Padahal kamu sebenarnya sudah siap sama dia Tapi ada pemikiran-pemikiran, ada beban Dan kamu sendiri sedang juggling mempertimbangkan hal-hal tersebut Kalau dari sisi dia dia sudah ready banget Seolah-olah dia sudah siap nih dengan kudanya Aku datang membawa cintaku Cie gitu Aku bawa cawan air yang penuh dan meluap akan kasih sayang untuk kamu Seperti itu Tapi kamunya di sini tidak siap aku lihat Atau mungkin kalau aku lihat ya Beberapa dari kalian Nggak banyak sih kalau aku lihat ya Kartunya nggak banyak yang menggambarkan yang putus di sini ya Tapi aku melihat yang sudah bubaran Itu balikan lagi Dan sepertinya masih ada rasa trauma di hati kamu gitu Sehingga saat pasangan kamu sudah kepingin lebih serius Sudah ingin ngajak kamu mungkin ke jenjang pertunangan atau pernikahan Kamunya sekarang jadi terbebani gitu Terbebani sama pemikiran-pemikiran kamu sendiri Dan sebenarnya belum tentu pemikiran itu seperti itu Jadi ini ada hal yang hanya ada di dalam pikiran kamu Mungkin nggak ya nanti berhasil Mungkin nggak ya begini Mungkin nggak ya begitu Ada pertimbangan-pertimbangan yang ingin kamu lakukan gitu Karena di sini aku melihat kamu sepertinya ada beban berat dalam hubungan ini Entah apa itu aku nggak tahu Terus Gimana kita lihat solusinya antara kamu dan dia Supaya Kita lihat energi kalian berdua ya Leo ya Dia nya udah siap loh Kenapa dengan kamunya Oke Patch of sorts Sama-sama di dalam pikiran kalian Di antara kalian berdua itu udah sama-sama ingin menawarkan cinta Menawarkan sayang Menawarkan sesuatu yang indah satu sama lain Seperti itu Dan jadi di sini kalau memang kalian benar-benar ingin bersatu Terutama kamu ya Leo Kalau aku lihat Sepertinya kamu harus membuang pikiran-pikiran buruk yang ada di pikiran kamu Kamu mesti melepaskan beban-beban yang ada di diri kamu Energi-energi negatifnya gitu Supaya kamu lebih long ya ke dia Jadi kamu nggak ada rasa takut Nggak ada rasa trauma Nggak ada rasa curiga Devil Addicted Aku melihat satu sama lain Kalian berdua sebenarnya sama-sama terobsesi Terhadap pasangannya ya Jadi sebenarnya kalian tinggal maju aja Karena kalau aku melihat ya Sebentar Kamu yang harus ngurangin sedikit pikiran-pikiran Yang mungkin sebenarnya belum terjadi di pikiran kamu Aku melihatnya sih kamu ada ketakutan-ketakutan gitu Seperti takut terulang lagi Seperti takut berhasil atau tidak Ada will of fortune Sebenarnya Kita lihat bottom of the deck-nya ada king of pinnacle Energi keseluruhan ya sebenarnya nggak ada masalah Sebenarnya untuk yang berhubungan ya Atau yang sudah balikan juga dengan mantannya Atau kepingin balik Aku melihat sih sebenarnya Di sini ada will of fortune Will of fortune Ada keberuntungan di pihak kalian Dalam hubungan kalian Cuma salah satu atau kalian berdua itu Memang harus sama-sama Lebih apa ya Lebih mendalami karakter masing-masing Lebih mendalami karakter pasangan kalian Lebih saling pengertian Menghilangkan rasa-rasa takut Dan kecemasan yang ada di dalam diri kalian Seperti itu Aku melihat Kalau dari sisi dia udah ready banget Cuma Bisa vice versa ya Mungkin bisa jadi Kalau kamu merasa Oh itu sebenarnya yang udah siap aku Dianya nggak Itu bisa juga gitu Karena aku melihat salah satunya ya Di antara kalian Ada yang belum siap Ada yang pikirannya tuh Wah ada yang nggak-nggak aja gitu Terus Jadi merasa terbebani memang gitu Padahal sebenarnya Satu sama lain Kalian sama-sama terobsesi Kalian sama-sama suka Sayang Kalian sama-sama ingin hubungan itu Ke arah yang lebih serius Seperti itu Di sini ada Satu party Di sini ada Ace of cup Di sini juga ada The sun Kalau aku lihat sih Sebenarnya kalian Sebenarnya Harusnya gampang banget Untuk bersatu Tinggal memperbaiki rasa Pengertian kalian Satu sama lain Gitu aja Jadi hubungan kalian bisa selaras Jadi kalaupun misalnya yang Kira-kira Ini yang dia fokusin mantannya Aku melihat orang itu memang Sudah ini sih sama kamu Sebenarnya sayang sama kamu Cuma ada ketakutan dari kamu Untuk memulai itu kembali Seperti itu Jadi aku bilang sih Aku rasa sih Kalian mesti Menghilangkan namanya Obsesi Satu sama lain Jadi Nanti jatuhnya Posesif ya Jadinya kalian sama-sama Saling Apa ya Saling Aku susah jelasin ya Jadi kalian saling terlalu mengikat Terlalu mengekang gitu loh Satu sama lain Dan itu gak baik juga gitu Mungkin Satu sama lain Kalian harus mulai meredam Hal-hal yang menurut Menurut kalian sebenarnya itu Jangan dilakukan ya Jangan gitu Dan Sewajar-wajarnya lah Seperti itu dalam berhubungan Karena Kalau aku lihat sih Gak ada terlalu masalah yang besar Dalam hubungan kalian ya Dan disini ada roda keberuntungan Dalam hubungan kalian Dan kalian hanya tinggal Mengikuti semua itu Seperti air mengalir aja Jadi jangan banyak takut Jangan banyak bimbang Jalan aja gitu Nanti kalaupun ada sandungan Atau apa Kalian akan belajar dari situ Oke sekarang kita lihat dari Pesan dari Orekal Malaikat Cinta ya Untuk Leo Pesannya apa ya Pesan Malaikat Cinta Untuk Leo Oke Langsung dua Disini ada children Ada stay optimis Ya disini kamu disarankan Untuk positive thinking And percaya Kepercayaan yang akan Membawakan suatu hubungan Yang akan lebih baik lagi Jadi ya ini tadi Pikiran-pikiran negatif Itu harus dibuang jauh-jauh Jadi jangan selalu Berperasa angka buruk Atau Bahkan terhadap diri sendiri Apalagi jangan sampai Insecure sama diri sendiri Kamu Merasa Pantas gak aku nih Aku layak gak Jadi memang harus Dijalanin aja Suasananya Ya ada The bottom of the deck Disini ada engagement Disini aku ngeliat Kebanyakan Leo Aku liat Akan ini ya Akan ada Melangsungkan Atau ada Merencanakan Hubungan yang lebih serius lagi Disini Energi keseluruhannya Ada engagement Jadi semungkin Di luar sana Banyak Leo yang akan Mungkin bertunangan Atau mungkin Nikah ya Seperti itu Dan disini ada Children Disini maksudnya adalah Your love life is being affected by children Bersikap mungkin Kalian sama-sama serius Selama ini Jadi mungkin Sesekali kalian Perlu bercanda Perlu lebih Sepertinya ini loh Seperti Kalian harus memiliki jiwa Jiwa muda Atau jiwa kekanak-kanakan Kadang-kadang itu yang Anak-anak itu kan polos gitu ya Jadi kadang kalau ketawa ya Plong Nggak dibuat-luat Kalau memang Apapun perasaan yang pada Diri anak kecil itu Memang semuanya mereka luapkan Mereka keluarkan Nggak ada yang mereka simpan Nggak ada yang mereka jaim-jaimin Nggak ada yang mereka bohong-bohongin Karena memang mereka pure Nah itu Kadang-kadang disarankan Sesekali kita ini Orang dewasa Perlu bersikap seperti anak-anak Supaya hubungan kita lebih romantis Supaya hubungan kita lebih Lebih bergairah lagi Nggak bosan Nggak dititik Atau nggak diam di tempat Atau nggak Nggak gitu-gitu aja gitu Jadi Kalau aku boleh saranin ya Leo ya Kamu buang pikiran-pikiran negatif Yang ada di pikiran kamu Karena itu akan membebani pikiran kamu Benar-benar Kamu akan terbebani oleh Pemikiran-pemikiran kamu Yang sebenarnya Mungkin saja Pemikiran itu Cuma ada di pikiran kamu Belum tentu Akan terjadi gitu Tapi juga hati-hati Sama pemikiran sendiri Karena pemikiran kita Kadang-kadang Bisa jadi nyata gitu Jadi selalu berpositif thinking Itu seperti itu Agar Agar Hanya hal-hal baik Yang masuk dalam pikiran kita Dan Itu akan Tervisualisasikan dengan Wujudnya itu Afirmasinya gitu Kalau kita berpikiran baik Maka baiklah yang terjadi Kalau kita berpikiran buruk Maka buruklah yang akan terjadi Seperti itu Boleh Kamu menimbang-nimbang Tapi Jangan terlalu lama Ntar ada yang masuk lagi Ya Maksudnya gini Boleh menimbang-nimbang Tapi Memang kamu harus Memprioritaskan Mana yang harus didahulukan Kalau memang perasaan kamu kuat Yaudah Pikiran-pikiran jelek tadi Harus kamu buang Kamu gak mau kan Menjalanin hidup kamu Yang Ibaratnya Kalau sudah menikah Itu bakal lama Dengan kecurigaan-kecurigaan Kamu yang tidak Beralasan Seperti itu Oke Leo Aku rasa Bacaannya cukup Sampai disini Kamu sudah Lihat gambarannya Yang baik-baik Bisa kamu adaptasi Bisa kamu ambil Yang buruknya Kamu abaikan aja Kamu buang saja Semoga Bermanfaat Semoga Terima kasih Sudah menonton Bye Leo Sampai jumpa